Pangeran Betopeng beraksi nih, hidung gue masih mancung gak ya? Tau masih, tinggal dagu nih kurang mancung. Nenek-nenek giginya ompong, kagak bisa makan daging sapi. Si Nenek jangan sombong. Tau nyesel gak kenal bangsa PI. Dia senyum. Mau nih gue anterin pasti. Gue nyasar-nyasarin lah ke kampus. Neng? Neng? Lucu ya? Suka sama pantun? Masih banyak! Buah durian! Buah jeruk! Kagak bisa dibuat rujak, kagak enak. Gak ngomong-ngomong, gago kali ini. Bersih ya? Bersih ya? Ada lagi. Kayak-kayak giginya ompong. Ngomong dong! Gak nggak tau, gue jago karate lo. Maju lo sini. Nanti balik lagi. Ajakin gue rantem lo. Ditau celah-celah apa celah-celah. Maujang, bekalnya dimakan aja ya. Tapi nanti kalau Mami tanya, bilang Ferry yang ngabisin. Makasih Maujang ya. Udah, Udah. Aduh hati-hati nih, matahari. Ntar kulit lo gosong. Udah dong, ntar rambutnya kusut. Eh, Monyong. Mobil keren lo mana? Bosen gue pake mobil mewah. Kata bebe gue sekali-sekali yang nyobain mobil Antik. Lagian di mobil bentar lagi gue kasih kakek gue. Buat nanti jemput TKW. Perak lah gue. Udah, tungguin gue di sini ya. Pake dulu bentar, oke? Udah, berduan. Aduh, tuh kan jadi kusut. Pagi-pagi udah kusut bajunya. Ihh, cuma dipegang tetengnya doang. Pegang aja terus, pegang terus. Aduh, cujung sayang. Iya, lu cuma dicung doang. Cuman nampak apa. Mete banget pagi-pagi udah pernah kusut nih. Iya, aduh, non-verang gak pake baju warna pink. Aduh, tuh, tuh. Gini, ini biar jantan. Sepatu aku kan jadi muat cukup. Udah, udah. Udah dong. Wuuu... Tiara! Aku kangen sama kamu, kangen! Kau makin hari makin sekel aja, kemang enggak. Eh, Pi, eh. Hari Tiara kan ngebawa mobil. Tiara boleh numpang enggak? Apa sih yang enggak buat Tiara? Pasti bang Pi anterin. Pi, baik sekali. PEMBICARA 1 Waaay! Ayo udah jauh! Nggak usah teriak-teriak, woy! Kopeng gue disini, nggak dijangkul! Eh, kayak babeng gue lah. Ganggu gue aja lo. Eh, lo belum pernah dipegang sama cewek kali ya? Sentuh sama cewek mah gue udah biasa, udah bosan. Tapi kalo sentuh sama Tiara, beda. Manyes-manyes gimana gitu. Tapi gue curiga. Abis gaya ini seksi kayak ini. Ah, bilang aja lo ngiri sama dia. Beda lo sama dia. Dia kecilnya main berbi. Kalo lo nangkepnya cutu di got. Eh, sorry. Gue punya jati diri. Nggak usah mukul-mukul, men. Sakit. Tapi, eh, kelak. Itu, Tiara tuh emang dasarnya udah cantik banget ya. Eh, dia masih suka sama perempuan. Kirain udah ga nepsong. Masih bang. Eh, sapi. Eh, Jungvera. Ternyata Jungvera masih suka dengan sejenis eke ya? Tunggu kan lo. Kalo aku terus udah pulang sendiri nih. Ya aku. Eh, jangan tinggalin eke. Aduh, masih gede lo. Kerem dioperasi. Intan. Aku sayang banget sama kamu, Tan. Cinta aku cuma buat kamu. Nggak mungkin, Dre. Udah. Aku nggak bisa maafin aku. Tan. Kita tetap ngejalanin ya. Papa, aku nggak bakalan tau kalo kita backstreet. Backstreet? Setelah papa kamu ngusir aku, kamu ngajak aku untuk backstreet. Udah lah, Andre. Nggak. Diterusin juga percuma. Nggak mungkin. Tapi apanya yang nggak mungkin, Tan. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin papa kamu bisa nerima aku yang cuma anak pegawai rendahan. Tan. Please, Tan. Please. Aku nggak mau kehilangan kamu, Tan. Kamu nggak usah dengerin ngomongan papa aku ya. Kita wujudkan rencana indah kita. Cukup, Dre. Buang semua mimpi-mimpi kita berdua. Aku sadar kita emang beda. Nggak, Tan. Nggak. Nggak. Maafin aku, Dre. Tan. Nggak, Tan. Nggak, Tan. Maafin aku, Dre. Maafin aku. Tengah. 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 Aduh, BI! Aduh, BI! BI, kenapa kamu BI? 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 BI, sayang. Hah? Yayang bangun, Yayang? Luka ya? Sebelah mana? Kok jadi lu yang nongol? Yayang gua mana? Lu kayak jalan langkung, kagak gua panggil nongol-nongol. Ih, jahat banget sih, Ampi. Masa cinta geresan suci ini ditolak sih sama kamu? Cinta, cinta. Bukan mukrim sama gue. Masukin dulu cinta lu ke bengkel. Baru kasih ke gue. Iya, Ampi jahat banget sih. Eh, emangnya ada bengkel cinta, sayang? Oh, ada. Bengkel haji syukur. Masukin ke sana dulu. Baru ke gue lagi. Ah, lu kan cinta aneh. Sebelum masuk bengkel, lu gantiin gue sini tengkurap. Eh, jahat banget sih. Eh, jumlah debu terapung tuh ternyata maksimal tuh 0,15 miligram per satu atmosfer. Temperaturnya tapi, bentar ya. Hmm, 17 sampai 20 derajat celcius, kelak. Kamu merhatiin aku gak sih dari tadi malah bengong terus? Ah, lu kan cowok. Tapi kenapa gaya lu kayak perempuan? Lu gak bisa apa jadi cowok beneran? Kelak, aku tuh cowok beneran. Ah, lu tuh emang cowok tapi perasaan lu kayak perempuan. Alah, kamu juga badannya aja perempuan. Tapi gayanya ngelebihi laki-laki. Sordi, gue orangnya gak mau diatur-atur. Eh, terus kenapa maksa-maksa aku jadi laki-laki beneran? Hah, lu berarti ngaku kalau lu cowok jadi-jadian. Eh, enggak. Maksud aku tadi bukan begitu, Kak. Eh, lu pake beraya. Mana di umutnya pake beraya. Eh, maksud aku bukan... Tuh kan, lu suka isi. Hairah. Eh, kamu jadikan ikutan lomopnya Tebing di kompus kita. Jadi emang kenapa? Udah ambil pemburnya belum? Belum. Lu ambil tempat si Jack aja deh. Soalnya megeng dia. Atau gimana kalau gue hantarin? Eh, boleh tuh. Eh, fair gue tinggal dulu ya. Ntar kalau ada apa-apa, panggil sapam. Kau makan di sini? Iya. Ah, kurang bagus. Enggel kan tuh kurang gimana gitu? Yang senyum dong. Yang senyum, senyum. Nah, ini kan bagus ya kan? Tapi kamu kurang senyum nih. Harus lebih senyum lagi. Ya, aduh. Eh, ngapain sih foto sama dia? Menarik juga foto sama Grace. Pasti hasilnya lebih bagus. Iiiihihi. Seperti tanggal maling lu. Men ambil handphone gua aja. Ngapain gua foto sama lu? Emang gua anak kecil foto sama Sailor Moon? Menarik gua foto sama dia. Lebih bagus. Iiiiih, pahit jahat banget sih. Emang apa sih bedanya aku sama Tiara? Aku kan lebih bagus. Wuh, jelas beda. Beda banget. Eee. Bedanya segini, segini. Eee. Nah, segini. Nih tuh, kurang gede ya jempol gue, kurang gede, kurang gede, kurang gede, nah enggak ternyata. Eh, jahat banget sih, anaknya enggak tahu ya kalau selama ini suka sampai itu aku, bukan dia. Eh, lo kayak preman blokem lo suka mukul-mukul. Lo salah lo, lo suka sama dia bukan sama gue ya kan? Eh, jahat banget sih. Yang, kita pergi dari sini aja yuk. Jangan di sini, ada preman. Kampak merah, ntar smartphone kamu hilang lo. Iya, iya, iya. Uuuuh, jad banget sih. Oke, kenapa sih ngadu-ngadu Grace aja? Aduh sayang, cewek kayak Grace itu levelnya di bawah TKI yang ke Arab. Jadi nggak cocok tuh nggak singkron sama Bang Pi. Kalau Tiara yang nembak langsung Bang Pi terima. Jangan kan pacaran, langsung nikah juga mau tuh kayak artis-artis lagi musim kan? Eh, Tiara, jadikan Bang Pi antrin pulang. Bang Pi ambil mobil dulu bentar ya. Bentar. Pi? Pi hari ini bawa mobil apa? Oh, mobil yang harganya 2 miliard lagi diservis di bengkel. Bang Pi hari ini bawa mobil antik. Kata papi tingkat kejahatan di Jakarta lagi tinggi. Jadinya suruh pakai mobil antik. Jadikan di antrin pulang. Jangan-jangan, nggak usah, nggak usah, Pi. Tiara nggak mau ngerepotin orang. Tiara sih sebenarnya mau pergi ke toko buku. Ada buku yang mau Tiara cari. Tapi Tiara pengen naik taksi. Duitnya nggak ada. Tiara, jangan ngomong duit di depan Bang Pi. Bang Pi suka nggak enak-enak gimana gitu. Apalagi cewek cantiknya Tiara. Perlu berapa? Perlu berapa? Perlu berapa? Perlu berapa? Ini cukup, ini cukup. Nggak usah, nggak usah. Aduh, udah terima aja. Terima. Terima, nggak apa-apa. Jangan membuat merasa Bang Pi merasa berdosa dong. Ya udah deh. Kalau gitu Tiara bakal dulu deh, Pi. Oke sayang, hati-hati ya. Makasih ya, Pi. Teras juga tangannya. Bayangkan ngepel nih. Apa sih artis 100 ribu? Hah? Cepe gue kasih dia. Aduh. Cepe selembar tuh. Abis dit gue. Yah. Abis beneran. Tuh gerobak belum gue isi bensin lagi. Dorong lagi deh gue. Tapi nggak apa-apa. Cinta kan butuh pengorbanan. Kayak artis-artis. Di infotainment gue liat banyak berkorban tuh artis-artis. Nggak apa-apa. I love you Tiara. I love you. Wait. Motor siapa nih? Motor siapa? Cewe banget. Ma. Ma. Eh. Anak mama udah pulang. Motor yang di garis tuh punya siapa, Ma? Pakai nanya segala. Ya motor kamu dong sayang. Ya. Clara kan mesennya motor sport, Ma. Bukan motor perempuan kayak bebek begitu. Ya ampun, Clara. Kalau sampai papa kamu tahu, Mama beliin motor itu buat kamu, pasti dia akan marah besar sama Mama. Gimana lagi kalau dia tahu, Mama beliin kamu motor cowok. Aduh. Mama nggak tahu lagi deh. Marahnya kayak apa papa kamu. Tapi, Ma. Motor kayak gitu tuh nggak ada tantangannya. Cuma gas rem-gas rem doang. Kamu itu kan anak perempuan. Masa kamu naik motor cowok sih? Lagian, motor itu cocok banget loh buat kamu. Ih. Kamu tuh manis banget naik motor itu. Cocok. Pokoknya cocok sekali buat kamu. Ayo udah deh. Eh. Cium dulu dong. Cium apaan? Orang salami limo motor. Nah. Itu namanya baru anak Mama. Udah sana manik. Tiara. Tiara kekasihku. Bilang pada orang tuamu. Ongkos taksi sore itu. Ku iklaskan untuk cintaku. Uh. Gemes, 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 gemes. Aduh. Cia nggak mau cium. Sekarang cium ya. Cium, 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 cium. Waaaah. Waaaah. Sakit, sakit, sakit. 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 Waaaah. Apa ini? Sakit ya. Demen banget sih mencet hidung. Mecet yang lain kena hapsi. Orang ngajar lo. Emang nggak ada baktinya emang orangtue lo. Gak ngerti pakai mulut. Pakai. Eh. Abang ini kenapa sih? Dateng-dateng kayak orang sarap. Lo jangan sembarangan lo ngatain gue sarap. Uduh. Eh. Gue sarap gara-gara dia nih tau nggak lo. Anak lo tuh yang sematewayang. Yang lo sayang-sayangin. Gara-gara dia nih bengkel gue jadi sepi. Kehilangan pelanggan. Eh makanya beli naik mobil. Jangan rongsokan tuh suruh pakai ke kampus. Malu dong. Eh. Nah. Anaknya nggak bakalan pakai mobil bengkel. Atau mobil abang kalo dia tuh punya mobil sendiri. Ancemnya, ancem aja nya. Ancem, ancem, ancem aja. Anjur udah kamu juga gitu. Nginaknya begituan lo. Yang bikin gue lemes. Anak memang sampe ajir lo. Gemeli ngusaha yang. Ya. Eh. 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 Satu tuh, Beng, ga ada lagi. Tegak banget. Bukan. Bunuh aja, bunuh sekalian. Apa ya? Eh, Mbak Belu baru kena sawan. Nih, entar Nyaak bantuin ya. Ceren aja, Nyaak sekalian, ceren. Samu ini juga gitu. Nih, Nyaak bantuin nih. Nih ya. Diem, diem ya. Nih, kepalanya ketemu nih. Nih, kepalanya masih. Nih, kepala sama kepala. Matanya hilang satunya, matanya hilang satunya. Matanya hilang ya. Nih, ini matanya di sini. Nih, matanya nih. Nih, udah ketemu nih. Tapi tembel ya sama nasik ya. Mama ini kebiasaan. Kalau beli apa-apa selalu tidak bilang dulu sama Papa. Habis gimana, Pa? Sudah terlanjur dibeliin? Semuanya kan tidak perlu terlanjur. Kalau Mama bilang dulu sama Papa, Mama ini terlalu memanjakan anak. Pak, apa salah Clara minta dibeli motor? Dulu waktu Clara mau pergi kuliah pakai kendaraan umum, Papa malah beli Clara mobil. Sekarang kalau cuma beli motor apa itu manja, Pa? Diam kamu. Kalau kamu mau jadi anak baik, contoh itu kakak kamu. Kakak kamu selalu menurut. Tidak pernah protes apa yang Bapak bilang. Maaf, Pa. Clara bukan ke Andre yang bisa Bapak atur-atur. Clara! Clara! Andre juga duluan, Ma. Andre? Andre? Ini semua salah Mama. Jadi saya yang disalahin? Apa yang mau gue anter? Gak usah. Aku kan dianterinnya sama Manguja. Udah, Manguja gampang. Gue yang urusin. Ya ampun, motornya bagus banget, Clara. Eh! Bukan yang itu. Nek, yang ini. Oh, kirain. Gue tadinya minta dibeliin motor sport kayak begitu. Tapi Mama gue malah beliin motor perempuan. Ya emang kan kamu perempuan, Clara. Jangan nyariin kodrat. Emang bisa naik motor ya? Nih, pegang. Ini alam siapa? Udah pake aja, besok gue balikin. Ayo cepet. Hei, ngangkang. Maaf. Hei, pegangan yang keceng. Bisa lo tau. Apaan? Lo orang pertama yang gue bonceng. Ayo, tinggal nggak belum. Haha! Ah, Ami! Aaaah! Aaaah! Aaah! Aaaaah! Aaaah! Aaaah! Ah, ah, Clara! Masih tidur! Masih tidur! Kiri Awas! Sari! Sari! Kamu gak lukas ini? Kamu gak lukas? Lu gak ketekan? Kamu ngapain nyentuh anak saya? Gara-gara kamu dihambil selaka! Maaf tante, tadi kan saya gak sengaja Gak sengaja kamu bilang! Kamu gak ngeliat dia hampir ketabrak? Ngapain juga kamu ngajak dia kebut-kebutan, he? Mami, Ferry tuh gak apa-apa Mami tetep gak terima, gara-gara dia kamu hampir selaka Clara tuh gak salah, yang salah tuh Ferry, tiang maksa ikut tadi Enggak, kamu gak apa-apa, kamu masih cok Pasti gara-gara dia! Eh, pulang! Baik, Clara! Udah, pulang! Baik ya! Maksud Mami kan, Bray? Mami gak mau kamu kenapa-kenapa? Coba kalo tadi kamu sampe ketabrak sama Bang Ujang, gimana? Pokoknya mulai besok Mami gak mau kalo kamu masih bergaul lagi sama temen kamu yang namanya Clara itu Mami ngeri kalo kamu udah deket-deket sama dia Kenapa sih? Mami selalu ngatur-dudu Ferry Ferry kan bebas nih temen Oh, jadi anak Mami ini udah gak mau diatur sama Mami? Udah berani ngelaman Mami ya? Isik aja! Udah berani sakit gigi apa? Abisnya... Mami kelewat ngatur-adu Ferry Sayang, sayang Mami itu cuman gak mau kamu sampe celaka Kamu kan gak ngerti gimana bahayanya kalo naik motor Eh! Ribut dulu! Masalah apa sih? Pih, Pih Ferry, Pih Aduh! Nyawanya hampir aja melayang gara-gara dia dibonsingin motor sama temennya yang namanya Clara Tapi dia kan gak apa-apa Kenapa mesti diributin? Loh, Papi ini gimana sih? Anak kita satu-satunya hampir celaka Papi malah cuek-cuek begitu aja Tuh, Mami ini selalu bernamati istir keadaan Mami itu udah salah didik sama anak, tau gak? Anak kita itu laki-laki Jadi jangan diperagukan seperti perempuan Hah! Salahin Mami terus! Salahin Mami terus! Enak aja Mami dibilang gak becus didik anak Papi itu dari dulu kemana aja Harusnya dari dulu Papi banyak meluangkan waktu buat Ferry Bukannya pergi bisnis-bisnis-bisnis mulu Berisik! Gigi Papan sama sakit tau gak? Makanya jangan salahin Mami Enak aja Fer Hidup itu keras dan penuh tantangan Kalau kamu kepengen bisa menghadapi masa depan Ubah itu kelakuan kamu yang seperti anak perempuan Laki-laki kok seperti perempuan Aduh, sakit lagi, ribut Tapi benar Aku ini laki-laki Gak boleh lemah Gak boleh kayak perempuan Pokoknya aku harus berubah Berjadi laki-laki Berubah Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya